Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dorye Sebelum kita lanjutkan menonton video ini Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita Yang sedang ada di Palestine dan di Gaza Semoga mereka semua selalu ada dalam perlindungan Allah SWT Amin Alhamdulillah kemarin ya Sudah aku reaction expector Indonesia Dan ternyata ada juga yang nonton ya Jadi akan aku lanjutkan lagi Reaction expector Indonesia Jadi ini ada satu peserta lagi yang mantap juga Ini view-nya juta-jutaan ya Di Youtube-nya expector season 4 ya Jadi ini peserta cewek ya Dan bawa lagu Datuk Siti Nurhaliza Ini bawa lagu Malaysia ya Jadi kalau di Youtube judulnya itu Nirmala versi Dewi berhasil menghipnotis judges Dengan suara yang powerful expector Indonesia 2024 Oke suaranya power dan menghipnotis Oke lah Kita lihat aja langsung ya Seperti apa suaranya Dewi ini Dewi ya namanya ya Iya Dewi Nirmala itu judul lagunya guys Suaranya Dewi ini bawa lagu Nirmala Oke let's go Indoe 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 Indorie Halo Oke ini deh guys Wow Ini pake baju apa by the way Kayaknya seragam gak sih ini Iya Bener ya Iya Boleh kita kenalan dulu namanya siapa Ini kayaknya perawat ini Nama saya Dewi Astria Saya berasal dari kota Tobing Tinggi Sumatera Utara Oh Sumatera Utara lagi Orang Medan lagi ini ya Kemarin udah flores ya Tinggi-tinggi suaranya Power-power Kalau dari daerah-daerah sana itu Makannya beda itu guys Saya 22 tahun Dan saya masih sui kebidanan Berarti Dewi udah dari kapan suka nyanyi nih Berarti Dari kecil Terus abis itu sekarang Cita-cita jadi bidan dan penyanyi Iya kak Iya Yang mana yang lebih Iya Awalnya sih saya Cita-cita kan pengen jadi poluan gitu Oh gitu Iya Dulunya pengen jadi poluan Iya Malah ke tibidan Karena mau ngambil dari jalur kesehatan gitu Untuk masuk ke polisian Oh gitu Oke Yang lebih aneh lagi kenapa kamu ada di X Factor Indonesia ini ya Nah Foto-nya tahun 3 Foto mama Mimpi mama juga kan udah sampai sini Ini kak Dewi kan udah luar biasa banget Mama pernah bilang Di keluarga kan yang bisa nyanyi tuh cuma Dewi Jadi Mama pengen kamu tuh di panggung yang besar Sukses Bisa buat mama senang Maka bangga Sekarang sudah sampai panggung besar ini Semoga aja Dewi sukses ya Dewi ya Mantap Dewi Doa ibu itu guys Panjang jalan guys Diiringi doa ibu itu Bisa-bisa sukses guys Oh ibunya sudah meninggal guys Sudah almarhum guys ya Dewi ingin buktikan Disini berjuang Untuk bisa wujudkan mimpi mama Eh Udah belum Gak tau guys ya Maaf ya Dewi Aku gak tau ya Dewi ya Apakah ibunya sudah almarhum Atau belum Atau masih hidup ya Mudah-mudahan sih masih hidup ya guys ya Aku gak tau guys Maaf guys gak Gak jelas tadi ibunya sudah Masih ada atau enggak gitu ya Maaf ya kalau salah-salah kata Dewi Oh ya sorry ya Iya gak apa kak Jadi mau meneruskan gitu ya Iya kak Jadi penyanyi Iya Kamu mau nyanyi lagu apa? Saya mau nyanyi lagu Nirmala Nirmalanya Siti Nurhaliza Siti Oh oke Oke kalau gitu Udah siap Dewi? Siap Oke Susah loh lagu itu Oke terima kasih Kita dengerin calon ibu bidan Mau wujudin impian almarhumah Mama Oh almarhumah guys Kita doakan guys Untuk ibunya Dewi guys ya Al-Fatihah guys Sudah almarhumah ternyata Dia mau Mewujudkan mimpi ibunya Bagus Anak-anak yang seperti ini guys Mantap guys Ya emang power suaranya ya Power suaranya guys Bukan karakter yang lembut suaranya Karakternya kuat ini Maksudnya tuh suaranya besar gitu Power Karena dia mungkin dari Sumatera ya Jadi cengkok Melayunya tuh Tebel banget Sudah terbiasa Karena Sumatera kan Melayu guys Aku juga Sumatera sih Aku juga Melayu Suara yang kenceng ya Tinggi juga suaranya ya Power tinggi lagi Bagi keren Asik Gak nyata suaranya sepowerful gitu Ternyata Iya betul Duas sambal Judika Enak sih Iya sih Suaranya kayak suara orang yang sudah Dewasa banget gitu ya Kayak bukan umuran segini gitu suaranya Sudah kayak Sudah mateng banget Betul Kalau duit sama Judika Mantap pasti Pasti dia ngefans banget sama Datuk Siti Nurhaliza Pasti dia masih kecil Dengar-dengarnya lagu-lagu Melayu Kayak gini guys Jadi cengkok Melayunya itu Tebel banget ya Sudah Sudah jadi Sudah jadi banget Cengkok Melayunya Wah sekeran ya Itu sebenarnya sulit loh nyanyi itu Karena liriknya padat Harus punya nafas yang Kontrol nafasnya harus bener-bener Clean gitu ya Supaya enak dia nyanyinya Kita juga dengernya enak gitu Dan kalau aku denger Dewi ini Jago banget Soal kontrol pernafasan Semestanya Tak terperdaya Oh semuanya Kekasih tak berpahasan Enjoy guys Tapi kalau anak-anak muda Jaman sekarang ABG-OBG Bocil-bocil Jaman sekarang Sudah jarang denger-denger lagu Kayak gini kan Seumuran Dewi ini juga Kayaknya Sudah jarang deh Banyak yang jarang Denger lagu-lagu Melayu Lagu-lagu Ya yang kayak gini Iramanya ya Jarang ini Rare banget Dewi ini Pemuda rare Dia ini guys Tes ininya Tes apa namanya Tes musiknya Eh lu aja tapi wow Asik Iya itu guys Cengkoknya Kalian bisa denger kan Cengkoknya itu Tebel banget guys Cengkok Melayunya Itu cengkok Melayu Itu guys Bukan cengkok dangdut Memang mirip-mirip Ada mirip-miripnya dikit Cengkok dangdut sama cengkok Melayu Tapi Dia ini Melayu banget Cengkoknya Ambil bawah dia Ambil bawah dia Ini lagu Bawahnya Nyampe juga Aku gak Aku gak nyangka Pas rendahnya Dia nyampe Ternyata Nyampe Terima kasih Boleh 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 Wah juri suka semua Iya suka semua Gila Kamu di luar ekspektasi saya Sama sekali Luar biasa Tepuk tangan lagi Buat duit teman-teman Terima kasih Saya lagi show sendiri gitu tadi Iya beda banget Dari tadi kita ngobrol-ngobrol Nyanyi tuh kayak beda personality gitu loh Iya betul-betul Luwes banget loh Dia ngomong kan Suaranya gak nyangka guys Pas Dia ngomong tuh suaranya gak segede itu ya Maksudnya gak sepower itu pas Dia nyanyi baru kerasa Powernya gila ya Beda soalnya dia yang ngomong Sama dia yang nyanyi Suaranya beda Luwes Tiba-tiba in the zone gitu Tadi kita tanya-tanya jawabannya kayak Apa kabar Dwi Ya baik Dari mana Dwi Ya ini Gitu kayak Pedik-pedik waktu nyanyi Wah gitu Aku shock sekali Aku gak nyangka banget Tapi aku seneng banget Suara kamu tuh cerah gitu Cerah Terus kayak cerah banget Aku suka banget Cerah Summer dong Summer Suaranya summer Ada beberapa Apalagi lagu ini orang harus tau Lagu ini susah Susah memang Kata-katanya rapat Nafasnya Cari napasnya itu cuman Sedikit Kalau kamu gak biasa nyanyiin lagu ini Pasti keteteran Itu yang aku liat karena Kontrol napasnya tadi guys Kamu keteteran di awal Iya kak Iya kan Jadi di awal tadi ada sedikit Cuman pas makin lama makin mantep Kontrol vokalnya Ke belakang makin bagus Itu yang harus kamu pertahankan Baik terima kasih kak Buat aku Kamu tuh keliatan menguasai panggung Nyanyi kamu bagus Betul Maksudnya aku bukan orang yang sering dengerin lagu Melayu Tapi aku sampe ikutan goyang Karena aku menikmati penampilan kamu Itu penting Buat seorang penyanyi itu penting Bisa membawa emosi penontonnya Untuk ikut hanyut dalam penampilan kamu Iya Kalau aku sih suka Makasih kak Suka semua kayaknya Elo Elo Gimana Elo 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 kan jarang denger lagu-lagu Melayu guys ya Kiblat musiknya beda Bukan ke Melayu Cuman gak tau Dia juga suka tadi Coket-coket juga tadi Yang harus saya acungin jempol adalah Determinasi kamu Untuk kembali ke performance yang maksimal Tanpa memperdulikan Ah gue baru miss nih sekarang Kamu tetap nyanyinya dengan luas Aku kagum sama determinasi Terima kasih kak Oke Gak usah lama-lama Kita langsung vote aja Masuk deh Bang Judika Aku yes Iya Ada dengan catatan yang tadi aku bilang Ya dengan catatannya tapi Tetap aku masih suka penampilan kamu Jadi aku yes Makasih kak Aku juga yes Punge Aku yes Makasih kak Dua yes Elo Yes juga Yes Oh tiga Fidi juga yes Selamat Dwi Dwi hari ini kamu dapat Empat yes Karena aku juga yes Terima kasih kak Selamat untuk kamu kamu lolos ke tahap selanjutnya Dwi Aku juga mendukungmu Dwi Mantap Dwi Maju dia guys Bagus sekali dan kamu membanggakan sekali aku yakin banget Ini support dan DNA mama kamu kenceng banget di kamu pasti bangga sekali mama Bangga lah pasti Waduh nangis-nangis gitu jadi ikutan terharu guys Jangan nangis-nangis lah Jadi sedih It's okay Hebat kamu hebat You're good Kamu bagus banget sayang Ayo Dwi Kamu bisa Dwi Buktikan kepada dunia Dwi Sabar Semuanya bisa Bicaratin dilewatin yang pasti bikin mama bangga terus Iya Semangat terus kayak gini Semangat ya Dwi Latihan terus Inget ya latihan terus Horas 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 Sika Hai X-Fallows penasaran dengan peserta X-Fallows Indoo 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 Indoriek Tapi memang bener-bener gak nyangka guys Pes dia ngomong Sama dia nyanyi itu beda banget Suaranya ya Aku juga gak nyangka kalo suaranya sepower itu guys Tapi memang Ini kayak yang aku bilang tadi di awal ya Ini lagu ini padet guys Liriknya padet Jadi perlu pernafasan yang mantep banget gitu Tapi Dwi Berhasil sih Walaupun awal-awal tadi Dia agak miss sedikit Cuman di ujung-ujung Nah jadi bagus dia Semoga aja dia dapet Lagu-lagu yang Bagus-bagus nanti ya Milih lagu-lagu yang bagus Supaya performnya Aku rasa Harus pilih lagu yang melayu-melayu terus deh Supaya performnya tetep stabil nanti ya Dan nilainya juga tetep bagus nanti Gak tau kalo dia bisa bawa lagu-lagu lain gitu ya Kayak lagu-lagu Pop-pop jaman sekarang gitu Mungkin Bisa juga ya Tapi Aku rasa lebih enak kalo dia bawa lagu melayu Sama lagu-lagu nostalgia gitu Suara dia itu Karena suara-suara kayak gini cocoknya ya Di lagu-lagu itu ya Ya semangat terus Dwi ya Nanti aku reaction lagi ya Dwi ya Kita reaction lagi guys Nanti Dwi Persembahan Dwi Kalo sudah masuk ya Dan masih banyak juga Peserta-peserta lain yang akan aku reaction Di X-Factor Indonesia Yang keren-keren Besok akan aku reaction Rocker guys ya Jadi stay tune terus di Indoriek Dan terima kasih juga untuk temen-temen Yang sudah subscribe channel Indoriek ini Jangan lupa di share Dibagikan video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Kalau dia senyum tandanya Hati gak mau Oh 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 Terima kasih.